Pasca kecelakaan maut Lamborghini yang menewaskan satu orang di jalan raya Manyar, Surabaya, Jawa Timur, keberadaan tersangka Wiang Lautner tidak diketahui. Tersangka yang sebelumnya diketahui melakukan CT scan di rumah sakit mitra keluarga, tak terlihat lagi keberadaannya di sana. Kepolisian menyatakan tersangka telah dipindahkan ke rumah sakit Bayangkara, Surabaya. Polisi juga menegaskan tidak memberikan perlakuan istimewa kepada tersangka dan akan tetap memproses sesuai hukum yang berlaku. Tidak ada sama dengan yang lain, cuma ada penjagaan anggota saja. Tidak ada, hanya nanti tidak ada intervensi dan tidak ada suatu menyuap. Pokoknya intinya ini adalah kasus dilanjutkan dan siapapun dia tetap maju. Proses pemeriksaan terhadap tersangka akan dilanjutkan bila pihak rumah sakit Bayangkara telah menyatakan Wiang Lautner dalam kondisi sehat. Sementara itu, rumah tersangka di perumahan elit Dharma Husada Regensi Surabaya tampak kosong. Menurut petugas keamanan, rumah mewah itu telah ditinggalkan penghuninya sejak senil lalu. Polisi telah menetapkan Wiang Lautner sebagai tersangka. Pria berusia 24 tahun itu dijerat pasal 310 ayat 4 KUHP lantaran lalai dalam berkendara sehingga menyebabkan kematian.